Happy Asmara juga turut beri komentarnya pada Puji Utami di tengah-tengah karir Fuji dipuji para artis top tanah air sebagana yang kita ketahui Fuji dibanjiri oleh berbagai komentar dengan prestasinya sebagai wanita karir dan kepoleran Fuji turut mengundang sosok penyanyi dangdut Happy Asmara, Happy Asmara sudah menduga Fuji sosok wanita berkarakter, menarik cantik dan imut pekerja keras, Happy Asmara akui tidak terkejut dengan kepopuleran Fuji di kalangan warganet ataupun di kalangan artis. Senior kalau kuti jadi artis terkenal nanti pungkas Happy Asmara, selain itu hingga kini, Fuji telah meraih ketenaran sebagai salah satu selebriti paling viral, menorehkan pencapaian luar biasa meskipun usianya masih relatif muda. Perhatian publik terhadap dirinya semakin meningkat setelah tragedi kecelakaan yang merenggut nyawa Vanessa Angel, kakak iparnya, tahun lalu. Dikenal dengan nama Fujianti Utami Putri, Fuji lahir di Jakarta pada 3 November 2002 dan adalah anak keempat dari empat bersaudara. Seiring dengan meningkatnya popularitasnya, segala hal tentang kehidupan Fuji, dari preferensi kuliner hingga romansa, senantiasa menjadi sorotan dan bahan pembicaraan di kalangan publik. Fujian, dikenal pula dengan nama Fuji Utami, merupakan seorang YouTuber, aktris, model, serta pengusaha asal Jakarta. Ia meraih ketenaran berkat perannya sebagai tokoh utama dalam film, Bukan Cinderella, 2022, yang membuatnya semakin terkenal di kalangan masyarakat. Fujian menjadi pusat perhatian menyusul kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Kepopulerannya meroket dan menarik perhatian luas setelah peristiwa tersebut. Meskipun berbadan kecil, Fuji doyan makan dalam jumlah yang besar. Meskipun dikenal karena tragedi yang menghampirinya, Fujian sebenarnya telah meraih berbagai prestasi di dunia hiburan sebagai model, selebgram, dan tiktoker. Ia berhasil membangun karir sebagai model iklan untuk beragam produk dan juga menjadi duta merek untuk produk kecantikan dari MS Glow. Meskipun masih menjadi mahasiswa dan berasal dari keluarga yang mapan secara finansial, Fujian tidak mengandalkan dukungan orang tuanya. Dengan daya tarik yang memukau, ia telah berhasil membangun karir dan mencapai kemandirian finansial tanpa bantuan eksternal. Fujian, lahir dari lingkungan keluarga pengusaha, menunjukkan semangat bisnis yang kuat. Dia terlibat secara aktif dalam mengembangkan merek mode, Vanessa Weyar, dan juga dalam mengembangkan bisnis perhiasan, Linfa Jewelry, yang sedang berkembang. Prestasi cemerlang dalam karirnya telah membawa kenaikan pendapatan yang signifikan baginya, dan kini namanya kembali menjadi sorotan utama. Berita terbaru tentang pembelian rumah mewah senilai 13 miliar rupiah, hasil dari kerja kerasnya selama ini, semakin mengukuhkan prestasinya. Rumah tersebut dilengkapi dengan lebih dari 3 kamar tidur, fasilitas lengkap termasuk, kolam renang, dan desain bangunan yang sangat mewah. Makanan kesukaan yang sedang viral di media sosial bagi selebgram tersebut adalah nasi padang, karena dia memiliki keturunan dari padang. Seringkali dia berbagi kesukaannya terhadap hidangan ini di berbagai platform media sosial, yang dengan sukses menjadi konten mukbang yang membuat penonton tergoda.